Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel bagian 1227 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Ajaib ini berubah menjadi sungai iblis yang luas, berkelok-kelok dan mengalir Di sungai Ajaib ini, berbagai penampakan terwujud Ada hamparan gunung, sungai besar, bintang mengambang dan penampakan di mana-mana Setelah sosok tinggi ini datang ke sini, dia dengan penuh hormat merangkak di ujung sungai Ajaib ini Gemetar dan pada saat yang sama mengirim pesan Dan lalu menunggu dengan cemas Segera, boom, kekosongan meledak Begitu pesannya tersampaikan Sungai sihir yang tak berujung langsung meledak Seluruh sungai sihir bergemuruh dan bergetar Sosok hitam berdiri langsung di antara bintang Ajaib yang tersebar Dengan kedua bola matanya yang sepertinya dapat menelan segalanya Sosok iblis yang menjulang tinggi yang merangkak itu pun langsung menjelaskan semuanya kepada Lelorebis Abis Apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya mengatur Daujue Tianjun untuk menargetkan Kinchen itu Dan juga memberikan cermin langit telarang kepadanya Apakah kamu idiot? Di saat sosok hitam itu berdiri, dia berbicara dengan dingin dan marah Ruang iblis segera meledak dan aura pembunuh yang mengerikan tetap ada Lalu menghentam klien iblis kuat yang merangkak di sana Tiba-tiba klien iblis yang kuat menjulang tinggi yang merangkak itu mendengus Energi iblisnya melonjak dan seluruh sosoknya hampir meledak Darah iblis menetes darinya Idiot, sampah! Kata Lelorebis Abis, dia meraung dengan marah Sosok menjulang tinggi yang merangkak di sana juga merupakan ras iblis tingkat tinggi Yang bertanggung jawab atas urusan ras iblis Abis Tetapi pada saat ini dia gemetar dan jiwanya tertekan Apakah kamu lupa instruksi yang diberikan oleh leluhurmu ini? Aku memintamu untuk memobilisasi mata-mata di dunia rahasia markas besar Tianjuo Untuk menargetkan Kinchen dan menghentikan Kinchen Kapan aku memerintahkanmu untuk membunuh Kinchen? Kata Lelorebis Abis, dia nepak marah Di medan perang 10.000 ras, dia mengalami sedikit trauma Dia baru saja pulih dari tidur panjangnya Tetapi dia terbangun Dan dia juga mengetahui berita seperti itu yang membuatnya langsung marah Seorang mata-mata tingkat wakil pemimpin Tianjuo Seberapa banyak usaha yang dia habiskan untuk menghasut pemberontakan Ini akan sangat berguna di masa depan Jika sekarang jatuh secara tiba-tiba Maka kerugiannya akan terlalu besar Leluhur Iblis Abis itu melampiaskan amarahnya Lalu menatap sosok yang menjulang tinggi di depannya Lalu berkata dengan dingin Mari kita bicara bagaimana situasi spesifiknya Sosok yang menjulang tinggi itu gemetar Yah leluhur, pada saat itu Anda membiarkan bawahan Memperhatikan Kinchen Masalah tentang Kinchen Dan membiarkan kesenjangan dalam Tianjuo menghentikan Kinchen Jadi bawahan meminta beberapa mata-mata dalam Tianjuo Untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang dirintas Kinchen Tetapi siapa yang tahu Bahwa Kinchen sebenarnya secara terang-terangan menantang Ahli kuat di dunia rahasia markas besar Tianjuo Hasilnya lebih dari 1500 penatua dan diakin di seluruh Tianjuo menantang Kinchen Pada awalnya bawahan sangat gembira Bawahan pikir itu benar Kinchen akan kehilangan muka karena ini Tetapi siapa yang tahu bahwa Mendengar itu Leluhur Iblis Abis tiba-tiba menjadi pusing Dia menyelak secara langsung Dan lalu berkata dengan marah Saya meminta Anda untuk menghentikan Kinchen itu Begitukah cara Anda menghadapinya Biarkan semua mata-mata di bawah komando Anda menantang Kinchen Apakah Anda idiot? Dengan mata-mata yang kita miliki dalam markas besar Tianjuo Apalagi para penatua dan para diakin Bahkan tingkat sekelas wakil pemimpin Tianjuo sekalipun Tidak akan bisa mengalahkan Kinchen Idiot Semuanya idiot Apalagi lebih dari 1500 penatua dan diakin Pasti itu akan kalah Tetapi mereka itu Itu hanyalah berkonstribusi untuk meningkatkan reputasi Kinchen itu bukan? Kata Leluhur Iblis Abis itu dia memarahi Sosok yang menjulang tinggi itu langsung kaget Ini Dia belum mengatakan hasilnya Tetapi kenapa Leluhur Iblis Abis telah mengetahuinya? Kalau begitu Apakah kamu mengatur Daujue Tianjun untuk membunuh Kinchen itu? Apakah ini strategi anda? Heh Bisakah kamu menggunakan otakmu? Apakah kamu hanya sekantong babi? Tidak Kamu bahkan bukan babi Kata Leluhur Iblis Abis yang lain tidak mengetahui kekuatan Kinchen Tetapi Leluhur Iblis Abis dia tahu kekuatan Kinchen Semakin Leluhur Iblis Abis memikirkannya semakin dia marah Situasi yang baik saat ini telah berubah Awalnya Bahkan jika murid Klan Iblisnya tidak melakukan apapun Kinchen takutnya akan sulit untuk berakhir dengan baik Tetapi siapa yang tahu bahwa bawahannya membuat keputusan sendiri Dan membuat orang menantang Kinchen itu Dengan kekuatan Kinchen itu, itu tidak mudah Dengan cara ini Bukan hanya tujuannya tidak tercapai Tetapi Kinchen juga dapat dianggap benar Bodoh, sia-sia Bagaimana bisa ada hal seperti itu di bawah kemandonya Leluhur Iblis Abis saat ini hampir meledahkan paru-parunya Kematian Dewa Iblis sebenarnya ada hubungannya dengan Kinchen itu Mendengar itu, sosok yang menjulang tinggi terkejut Belum lama ini, jatuhnya Dewa Iblis merupakan peristiwa besar bagi Klan Iblisnya Dan mengejutkan banyak orang Namun sejauh yang dia tahu Kematian Dewa Iblis disebabkan oleh misi rahasia di medan perang 10.000 ras Isi spesifik dari misi ini Meskipun hanya sedikit orang di antara Iblis yang mengetahuinya Tetapi menurut pemahamannya Kemungkinan besar itu terkait dengan Anak klan aga sejati yang membuat keributan di medan perang 10.000 ras belum lama ini Tetapi bagaimana bisa ada hubungannya dengan Kinchen dari Tianjuo Namun karena leluhur Iblis Abis yang berkata demikian Maka tidak akan pernah ada kebohongan Dapatkah dikatakan bahwa kekuatan Kinchen sudah begitu kuat Dan bahkan Dewa Iblis pun akan menghadapi bahaya Hal ini membuatnya tiba-tiba terkejut Leluhurku Sosok yang menjulang tinggi itu memiliki ekspresi pahit Dia tahu bahwa Kinchen sangat kuat Dan dia sudah sangat yakin bahwa saat ini Dao Jue Tianjun pastilah sudah mati Leluhur Iblis Abis itu menatap sosok yang menjulang tinggi Jadi setelah Kinchen mengalahkan lebih dari 1.500 penatua dan diaken Apakah Anda memerintahkan Dao Jue Tianjun untuk melakukannya? Mendengar itu sosok yang menjulang tinggi pun dengan tergesa-gesa menjelaskan Yah leluhur Bukan hanya karena lawan mengalahkan lebih dari seribu murid Tetapi karena Kinchen ketika bertarung Dia menunjukkan asal usul waktu Dan mengalahkan banyak Tianjun setengah langkah Sehingga bawahan akan melakukannya dan membuat keputusan ini Asal usul waktu bukanlah hal yang sepele Itu adalah salah satu asal mula langit dan bumi Bawahan berpikir jika bawahan bisa mengambilnya dan memberikannya kepada leluhur Maka leluhur bisa melangkah lebih jauh Jadi Mendengar itu leluhur Iblis Abis tiba-tiba merutkan kening Maksudmu Apakah Kinchen itu menggunakan asal mula waktu ketika dia melawan master dari Tianjuwo? Sosok yang menjulang tinggi itu pun mengangguk Yah Jika tidak bawahan tidak akan membuat keputusan seperti itu Cahaya tajam tiba-tiba muncul dari mata leluhur Iblis Abis Dan dia lalu berkata dengan dingin Anak itu Ini disengaja Apa? Disengaja Sosok yang menjulang tinggi mendengarnya tercengang Sementara mata leluhur Iblis Abis nampak sangat dingin Leluhur Iblis Abis tahu betul bahwa dengan kekuatan Kinchen Dia bisa mengalahkan ahli yang mulia surgawi setengah langkah Tanpa harus menggunakan asal usul waktu sama sekali Tetapi dia menunjukkan asal usul waktu Leluhur Iblis Abis pun langsung merutkan kening Mungkinkah Kinchen itu telah mengetahui ada mata-mata ras Iblis dalam Tianjuwo? Jadi dia melakukannya dengan sengaja Jika itu masalahnya Maka anak ini sangat terkutuk Asal usul waktu Gumam leluhur Iblis Abis Pada saat ini Dia tiba-tiba memikirkan Lord of the Abis yang telah Mematahkan tombak di alam bawah Jika Lord of the Abis masih hidup Seberapa kuatkah itu Lord of the Abis adalah keturunannya Dan Dia merupakan calon patria klan Abis berikutnya Dia memiliki bakat yang luar biasa Dan dia dianggap sebagai generasi muda diantara para Iblis Kekuatannya telah meningkat pesat Sebelum Lord of the Abis menghilang Dia sudah menjadi ranah puncak yang mulia surgawi Jika dia bisa hidup sampai saat ini Dengan bakat Lord of the Abis Leluhur Iblis Abis khawatir Lord of the Abis sudah menjadi sosok tingkat tertinggi Namun sayangnya untuk memperjuangkan asal usul waktu Dan menjelajahi bunwa sumber dari alam bawah Lord of the Abis memasuki alam bawah Dan kemudian semua informasi diterima Baru kemudian Leluhur Iblis Abis mengetahui bahwa Lord of the Abis ditekan oleh yang itu Namun meskipun Lord of the Abis ditekan oleh yang satu itu Tetapi dia tetaplah ranah puncak mulia surgawi Dan memiliki kekuatan asal usul Iblis di dalam tubuhnya Di tempat seperti alam bawah Apakah itu Leluhur Iblis Abis atau yang itu Kekuatannya adalah tidak mungkin menembus terlalu banyak kekuatan Tidak mungkin untuk membunuh Lord of the Abis Kemungkinan terbesar adalah hanyalah penindasan Jika Mokye masih hidup maka Kata Lord of the Abis dia bergumam Matanya menunjukkan kerinduan Jika Lord of the Abis masih hidup Maka dia takut Leluhur Iblis Abis akan jauh lebih santai Dan dia bisa mengabdikan dirinya untuk fokus berkultipasi Setidaknya dengan karakter seperti Lord of the Abis Bisa dipastikan dia tidak akan seperti orang bodoh di hadapannya ini Yang memberinya tugas tetapi malah mengacaukannya seperti ini Mokye apakah kamu masih hidup Jika kamu masih hidup Leluhur ini pasti akan menyelamatkanmu Dan mendapatkan kembali kendali atas dunia Iblis Kata Lord of the Abis dia meraung di dalam hatinya Pada saat yang sama Pikirannya kembali ke dunia nyata Kincan mengungkap asal usul waktu Membuatnya langsung waspada Karena tindakan Kincan sangat aneh Sehingga dia tidak dapat memahaminya Karena begitu harta karun seperti asal usul waktu terungkap Langit akan berguncang Dan seluruh kosmos akan menatapnya Mungkinkah itu untuk menarik mata-mata Iblisnya Untuk sementara Leluhur Iblis Abis memiliki pemikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya Dan lalu berkata dengan suara yang dalam Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan selanjutnya Sosok yang menjelang tinggi itu kembali menjelaskan Bahwa dia memberikan cermin telarang surgawi kepada Dao Jue Tianjun Dan juga menjelaskan bagaimana Dao Jue Tianjun memotivasi pagoda Guyu Dan memutuskan untuk memenuh Kincan di pagoda Guyu Dan setelah itu semua beritanya tidak jelas Setelah mendengar semua ini Leluh Iblis Abis menghelai nafas dalam Jangan hubungi Dao Jue Tianjun lagi Orang ini takutnya dia sudah mati Kata Leluh Iblis Abis Mendengar itu sosok yang menjelang tinggi cukup terkejut Mulai sekarang berhentilah menghubungi Dao Jue Tianjun Kata Leluh Iblis Abis dia memberi tatapan dingin Meskipun Dao Jue Tianjun kuat Namun bagaimana pun juga Dia tidak lebih kuat daripada Tuan Rongyan dan yang lainnya Kincan dapat membunuh Tuan Rongyan dan juga Tuan bintang jatuh Dan Kincan secara alami juga bisa membunuh Dao Jue Tianjun Terlebih lagi Leluh Iblis Abis menegaskan bahwa Kincan Membeberkan asal usul waktu karena dia melakukannya dengan sengaja Dan sepertinya ini sudah dihitung oleh Kincan Ikuti perintahku dan segera sampaikan informasi Mulai sekarang Mata-mata ras iblisku dalam Tianjuo Tetaplah diam Tanpa perintah leluh ini Kalian semua tidak boleh berbuat apa-apa Kata Leluh Iblis Abis dia langsung memberi perintah Yah baik leluhur Meskipun sosok yang menjulang tinggi itu terkejut Tetapi dia tetap berkata dengan hormat Kuharap masalah ini tidak ada hubungannya dengan Senggong Tianjun itu Kata Leluh Iblis Abis dia menyimpitkan matanya Bukan Kincan yang dia khawatirkan Tetapi masalah ini diatur oleh Senggong Tianjun Maka jika demikian akan sangat merepotkan Perencanaan bertahun-tahun tidak boleh gagal Kata Leluh Iblis Abis Pengaturan dalam Tianjuo adalah pekerjaan leluh Iblis Abis yang menghabiskan kerja keras selama bertahun-tahun Sekarang terpaparnya Daujui Tianjun sudah merupakan kerugian besar Jika terekspos maka semuanya akan berakhir sepenuhnya Setidaknya mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan saat ini Leluh Iblis Abis merenung lama dan dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya Ini seharusnya tidak diatur oleh Senggong Tianjun Menurut informasi yang dia pelajari Tidak banyak hubungan antara Senggong Tianjun dan Kincan Semua ini seharusnya hanya menjadi pengaturan Kincan sendiri Jika tidak, hal ini dapat ditangani dengan lebih tenang Tidak seperti sekarang Dengan cara ini banyak sekali kekurangannya Selama tidak diatur oleh Senggong Tianjun maka tidak apa-apa Leluh Iblis Abis itu segera berkata lagi Mulai sekarang biarkan semua orang diam dan jangan mengekspos diri sendiri Jika Daujui Tianjun masih hidup Maka Anda tidak boleh membiarkannya selamat Pada saat yang sama Pantau semua tindakan Kincan itu dan laporkan kepada leluhur ini Yah baik leluhur Kata sosok yang menjulang tinggi itu Selain itu Mulai sekarang Anda tidak boleh membuat keputusan apapun Kata Leluh Iblis Abis Dia berkata dengan suara yang dalam Dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan dunia rahasia markas besar Tianjuo Dan rencana pembunuhannya harus disusun Karena Tianjuo telah menghabiskan terlalu banyak waktunya Dan semua rencananya selama ini tidak boleh gagal Dan ketika Leluh Iblis Abis menugaskan untuk memata-matai di alam rahasia markas besar Tianjuo Sin kemudian kembali ke Pagoda Guyu Tepatnya di lantai 4 Pagoda Guyu Nampak Kincan telah mencapai kedalaman lantai 4 Pagoda Guyu Kuno Gemuruh antara langit dan bumi Sedangkan roh jahat yang mengirikan menyapu Roh-roh jahat ini berubah menjadi lautan luas Dan itu dengan liar membombardir Kincan Seketika Kincan pun menyempurkan seteguk darah Membuat ekspresi Kincan terkejut Aura jahat ini terlalu menakutkan Pantas saja ahli Tianjun pun tidak bisa dengan mudah memasuki lantai keempat Sekarang Kincan merasa jika dia bergegas lebih dalam Bahkan ke lantai 5 maka Kincan pasti akan jatuh disini Untungnya Kincan saat ini telah memasuki bagian terdalam dari lapisan keempat Dan tidak akan takut jika orang lain akan menyusul Saya tidak tahu bagaimana keadaan di dunia luar Tetapi sekarang saya sudah memasuki kedalaman lantai 4 Ini seharusnya menjadi lebih aman Kata Kincan Dia menetap Dia buru-buru memasuki lantai 4 sebelumnya Hanya untuk menghindari dilacak oleh Para ahli dari Tianjibo Dan tidak ingin mengekspos dirinya untuk saat ini Sekarang dia ada disini Dan dia jauh lebih aman Sekarang tampaknya tempat ini cukup aman Pada saat ini Kincan berdiri di tempat yang luas dan jahat Menatap ke langit Setelah memasuki pagoda Guyu ini Kincan belum memperhatikan tempat ini dengan baik Sebelumnya dari lantai pertama ke lantai ketiga Dia sedang dalam perjalanan di bawah kepemimpinan penatua bulu hitam Meskipun Kincan memiliki pemahaman tentang pagoda Guyu Tetapi Kincan sebenarnya tidak memahaminya Sekarang Kincan bisa memahaminya dengan cermat Pagoda Guyu ini telah berdiri di dalam Rahasia markas besar Tianjibo selama ratusan juta tahun Dan bahkan Shen Gong Tianjun tidak dapat mengendalikannya Kekuatan ciptaan Betapa kuatnya kekuatan ciptaan Nah Kincan Sudahkah kamu merasakannya? Sekarang kami sudah merasakannya Di dalam cakram Gyo Kian Kun Leluhur naga yang agung Nampak sangat bersemangat Ketika merasakan roh jahat antar langit dan bumi disini Dengan kegembiraannya dia dengan cepat melompat-lompat Apakah ini sangat membahagiakanmu? Kata Kincan dia mengangkat kepalanya Kincan samar-samar merasakan kekuatan penindasan yang kuat Disini jalanan berlumpur penuh penindasan Seolah-olah tidak ada pemandangan sebelum langit terbuka Yang membuat orang merasa tertekan Leluhur naga hong wang mendengarkan kata-kata Kincan Dan dia tiba-tiba melompat Taukah anda kekuatan penciptaan adalah Pembukaan alam semesta primitif Kekuatan yang dihasilkan saat langit dan bumi lahir Adalah awal dari segala sesuatu Ini bahkan lebih kuat daripada asal mula kekacauan Benda ini terutama bagi kita makhluk primordial Benda ini dapat disebut Yang hebat Leluhur naga hong wang Nampak melompat-lompat dengan gembira Dan dia berkata kepada leluhur suci sungai darah Sungai darah tua Beritahu dia Apa gunanya kekuatan ciptaan ini Kemudian leluhur suci sungai darah Langsung menjelaskan dengan singkat Yang pada intinya Kekuatan penciptaan ini Dapat Membentuk kembali tubuh fisik mereka berdua Ini Ini terlalu menakutkan Faktanya Kincan telah memikirkan cara Untuk bisa mengkonsolidasikan kembali Leluhur naga primordial Dan juga leluhur suci sungai darah Karena ini adalah kekuatan besar di zaman kuno Jika mereka bisa menyatukan kembali tubuhnya Maka Bawahannya Benar-benar bisa mendapatkan Tubuh keduanya Seorang bodyguard besar Bahkan jika dia bertemu dengan Leluhur bis abis Kincan tidak akan takut Jika berani memindahkannya Maka Kincan akan membiarkan Leluhur naga hong wang Dan yang lainnya Untuk mengambil tindakan secara langsung Dan akan melihat Bagaimana Leluhur bis abis Masih berani sombong di depannya Awalnya Kincan akan pergi Ke tanah suci klan naga sejati Untuk melihat Apakah ada cara Untuk bisa memadatkan Tubuh leluhur naga hong wang Atau tidak Namun di luar dugaan Ada kejutan tak terduga Di pagoda guyu ini Apakah kamu yakin? Kincan berkata dengan penuh perhatian Karena ini masalah besar Tuhanku kami sangat yakin Kekuatan penciptaan itu Sangat istimewa Apalagi kami Bahkan Lord of the Abyss pun Dapat mempercepat Kondensasi tubuh fisiknya Kata leluhur suci swadara Dia menjelaskan kepada Kincan Kalau begitu Aku akan membiarkanmu keluar Dan mencobanya Kata Kincan Dia tidak ingin banyak Berhubungan dengan Kekuatan penciptaan Untuk saat ini Dan dengan gerakan hati Kincan Dia segera melepaskan Leluhur naga primordial Dan juga leluhur suci swadara Kemudian Boom Tiba-tiba bayangan Leluhur naga Muncul di dunia ini Dan juga Bayangan darah Yang menjulang tinggi Juga muncul di dunia ini Kondensasikan Gemuruh Saya mendengar Leluhur suci swadara Dan juga leluhur naga Hong Huang Nampak menjerit Dan dalam sekejap Kekuatan roh jahat Lapisan keempat Bergetar hebat Tetapi Kincan terkejut Dan dia lalu melihat Sipat khusus Dari roh jahat ini Untayan-untayan Kekuatannya Dipadatkan Dan yang cepat Berubah menjadi Bayangan hantu Berbentuk naga Seukuran Ibu jari Dan juga Bentuk darah Berwarna darah Nampak muncul Di depan Kincan Sampai jumpa di video selanjutnya